Intro Halo guys, welcome back with me di channel 2Birder Gaming Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaturan akun ya guys Khususnya cara mengamankan akun di Mobile Legends Oke, kakaknya bertanya Bang, cara mengamankan akun dan akun Google Play gimana bang? Oke, pertanyaan itu saya rangkum jadi satu Jadi intinya, cara mengamankan akun itu gimana? Oke, jadi akun Mobile Legends itu keseluruhan ya guys Ada akun Monton, akun Play Game, akun Facebook, TikTok yang sudah terkait di akun ML kalian ini Jadi perlu digarisbawahi dulu, kalau akun itu banyak ya Akun itu bisa akun Monton, akun Google Play, akun Facebook, akun TikTok dan seperti itu Nah, terus untuk cara mengamankan ini gimana? Pertama-tama kalian harus mempunyai email Oke, email Nah, ketika sudah punya email yang aktif, kalian kaitkan di akun Monton terlebih dahulu Ini yang paling penting sekali akun Monton guys Yang kedua, kalian verifikasi kedua Verifikasi dua langkah akun Monton Di bawahnya akun Monton ini kan ada email Nah, ini verifikasi kedua ya Oke, jika sudah Pastikan kalian sudah verifikasi kedua Ya, untuk perangkat baru Oke, sudah Kalau sudah, kalian Gunakan verifikasi sekunder Ya Ini memang sengaja saya non-aktifkan guys Karena Saya biar tidak ribet untuk mengirimkan item-item ya Jika kalian memang khusus keamanan Kalian aktifkan ya Verifikasi sekunder Seperti itu Dan cara mengaktifinya sudah saya buatkan di video-video yang dulu ya Sudah banyak Sehingga kalian cari di Playlist Nanti tips dan strik itu tentang akun Sudah kita buatin Terus Yang ketiga Kalian Kaitkan di Google Play Game Jadi, sebelum kalian mengaitkan di Google Play Game Kalian harus punya akun dulu di Google Play Game guys Oke Kalian download dulu di Play Store Google Play Game Setelah itu Kalian kaitkan di email yang aktif Setelah itu Login ke Akun ML Dan kaitkan Oke Nah, setelah itu Yang keempat Pakai Akun Facebook Kalian kaitkan guys Jika akun Facebooknya itu Tidak dipakai atau mati ya Itu tidak bisa Harus yang aktif guys Baru bisa Terus kaitkan di akun TikTok Jika kalian punya Jika tidak punya Relatif Tidak harus juga Jadi, untuk menjaga keamanan Semuanya harus kalian kaitkan Seperti itu Sekarang gampang Cukup satu email Kalian bisa menggunakan Semua sosmed Dan bisa aktif Semua sosmed itu guys Oke Setelah itu Kalau sudah terkait semua ya Nanti akan 100% guys Penilaian keamanan akun Sudah 100% Seperti itu Dan saya jamin akun kalian Aman Pasti aman Oke Untuk penjelasan yang lain Entah itu dari Pising Hack itu Nanti terlalu panjang Penjelasan disini guys Intinya Nanti kalian sudah Mempunyai Email yang aktif Dan kalian kaitkan Di semua sosmed Dan kalian kaitkan Di akun Mobile Jam kalian Itu pasti aman Oke Semoga membantu kakaknya Terima kasih Sudah Komen ya Dan Semoga juga Menjawab pertanyaannya Dan Silahkan like dan subscribe Dan share ke teman-teman kalian Tetangga kalian Saudara kalian Bapak kalian Ibu kalian Biar juga nonton Dan See you next video